Kita mencintai tanaman, produksi bayi, Kementerian Pertanian yang mencintai alam senjata termasuk bangsa Indonesia, juga Menteri yang mencintai seluruh stafi. Sabtu 20 April 2024, Kementerian Pertanian mengadakan halal bihalal bersama Menteri Pertanian yang berlangsung di auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta yang juga dihadiri para seluruh pegawai, mitra, stakeholder Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, Mentan mengajak semuanya untuk terus saling mencintai, bergandingan tangan untuk menyelesaikan masalah ke depan, khususnya dalam menghadapi krisis pangan dan El Nino. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, selesai Idul Fitri, sekarang harga pangan sudah baik, moga-moga ke depan jauh lebih baik. Kita berdoa, kita gandingkan tangan semua, karena tantangan ke depan semakin kompleks. Ada El Nino, kemudian kondisi lahan, kemudian penduduk semakin bertambah. Sekarang, ini terjadi krisis pangan dunia, terjadi krisis pangan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita gandingkan tangan, kuatkan sektor pangan. Mati hidupnya suatu bangsa, ditentukan pangan. Antusias para pegawai Kementerian Pertanian pun terlihat dengan ramai dihadirinya halal-bihalal. Utawi salah satunya yang merasa senang karena berjumpa kembali dengan rekan kerja setelah libur mudik, dan menurutnya momen Idul Fitri untuk membersihkan hati dengan saling memaafkan. Hari ini kita melaksanakan hal bihalal, tentunya saya sangat merasa bahagia, karena ini ajang kita untuk saling memaafkan kepada seluruh pegawai Kementerian. Semoga Kementerian Pertanian terus sukses, petani sukses Indonesia maju. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia dan bangga bisa bersuatu rahmi dengan Bapak Menteri Pertanian dan seluruh insan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan dengan silatur rahmi ini menjadikan kami semua insan pertanian terus dapat bekerja dengan lebih baik lagi, menciptakan pusat sembada pertanian yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Rizky Amelia, Lubis, Tim TV Tani mengabarkan.